Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan koalisi Indonesia bersatu sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. Menurutnya koalisi yang dihuni Golkar, PAN, dan P3 itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki pengalaman di pemerintahan, begitu juga di DPR dan NPR. Menko Perekonomian itu menjelaskan tiga partai ini sepakat untuk mengawal pembangunan setelah 2024. Selain itu ketiga partai ini juga sepakat melanjutkan apa yang dilakukan pada periode sebelumnya. Ada pun tujuan koalisi ini, Erlangga mengatakan koalisi dibentuk untuk menjadikan Indonesia makmur, gaya, sejahtera, dan walos dari middle income trap. Untuk itu hal tersebut tentunya bisa didorong oleh para ahli dan parpol yang berpengalaman. Dan Golkar sendiri sebagai partai tertua dalam kontestasi politik.